Intro Salam Rayu Dengan Dewi Sundari disini Dari sekian banyak klien yang datang Untuk berkonsultasi kepada saya sejauh ini Tidak sedikit Yang datang dengan tujuan seputar Persekian, karir, jabatan, usaha Dan karena itu pula Tidak sedikit yang datang Untuk menceritakan masalah hutang Selalu saya tekankan di depan Bahwa solusi masalah hutang itu Tidak ada yang instan Dengan cara apapun Tidak bisa hutang lenyap seketika Namanya uang tidak bisa datang sendiri secara ajaib Tidak bisa juga kalau kita berharap Orang akan rupa pada uang yang dulu dipenjamkannya kepada kita Kalau anda mau seperti itu Pake ajaan apapun tidak akan bisa Karena memang tidak semestinya Hutang itu harus ditanggung Dan diselesaikan secara bijak Atau hampir semua orang di dunia ini pernah punya hutang Anda tidak perlu merasa malu Hanya karena digunjingkan orang Yang seharusnya menjadi prioritas anda Adalah menyelesaikan kewajiban dengan baik dan benar Lalu kita harus bagaimana Bila berhadapan dengan hutang yang sudah terlalu besar Sudah ditagi setiap hari Dimagi, diancam, didatangi ke rumah pula Paling tidak berikut adalah beberapa langkah yang dapat anda ikuti Manakala berhadapan dengan penagih hutang Pertama, terimalah dulu dengan tenang Tidak perlu takut Tidak perlu panik Terimalah si penagih dengan sopan layaknya tamu Tanyakan surat tugasnya Dan tanyakan pula pihak mana yang mengirimkan dia kepada anda Bila pertanyaan anda tidak dapat ia jawab Anda berhak mempersilahkannya untuk pergi Katakanlah bahwa anda punya pekerjaan lain yang lebih penting Dan harus segera diselesaikan Kedua, sampaikan kondisi anda apa adanya Misalnya belum bisa membayarkan cicilan Maka sampaikanlah secara terbuka Sampaikan juga bahwa anda akan menghubungi pihak yang bersangkutan secepat mungkin Dan yang terpenting Jangan memberikan janji apapun yang sekiranya tidak bisa anda penuhi Ketiga, cegah perdebatan Bila ada tanda-tanda perdebatan semakin memanas Persilahkan si penagih untuk pergi Bila perlu, hubungi RT setempat atau bahkan kepolisian Agar anda dapat melaporkan kedatangan mereka Keempat, jangan biarkan si penagih merampas atau menyita Katakan bahwa perampasan secara paksa Merupakan tindak kejahatan di minta hukum Sebab yang berhak menjalankan eksekusi Hanyalah pengadilan Kelima, pahami jenis kasus perdata dan pidana Berkara perdata, maka penyelesaiannya lewat pengadilan Bukan lewat penagih hutan Karena itulah pihak koperasi, bank, atau leasing Akan melaporkan anda kepada pihak berwajib Bila dianggap menggelapkan barang Untuk mengantisipasi kejadian semacam ini Maka jangan pernah memindah tangankan cicilan anda Mobil contohnya Keenam, bila terjadi perampasan atau penyitaan Maka laporkan anda kepada pihak berwajib dengan membawa beberapa saksi yang dapat membantu anda Ketujuh, jangan pernah menyembunyikan barang yang terhutang Atau tertanggung Anda jangan sampai menitipkan barang berharga yang masih berstatus kredit Kepada pihak yang ditunjuk oleh penagih Kedelapan, tidak ada salahnya Anda berkonsultasi kepada lembaga perlindungan konsumen Atau komeras perlindungan konsumen dan pelaku usaha Ataupun badan penyelesaian sengketa konsumen Supaya nantinya lebih memudahkan anda Tetapi di sisi lain Anda juga tetap berwajiban untuk menghasilkan hutang secara bijak Dengan membenahi pengelolaan keuangan anda mulai sekarang Apapun alasannya Selama kita memang masih ada etikat baik Maka seorang penagih tidak boleh berbuat semuanya Tanpa ada dosa rukun yang saya Karena itulah anda perlu bersikap tenang dalam situasi apapun Demikianlah beberapa tips yang saya berikan Seputar menghadapi penagih hutan Semoga bermanfaat bagi anda Semoga tanggungan anda lerkas terselesaikan dengan lancar Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!